Yocul, jumpa lagi dengan saya di channel Oce. Di video kali ini, aku mau ngasih tau dimana saja lokasi kelima buku di kues koleksi naga dan ular. Kues yang dikasih Emma. Kalau belum tau kuesnya, nih disini kuesnya. Yuk kita langsung ke lokasi pertama. Yang disini dulu aja ya. Untuk yang disini, kita harus nyelesain labirin biar dapet kues untuk lanjut ke lokasi labirin. Yang disini yang kedua. Langsung aja. Untuk caranya kalian ubah ke white knight dulu, biar bisa digerakin temboknya. Kalian ambil yang kiri tiga. Yang kanan dua aja. Lalu ubah ke ever knight. Oke semuanya udah ada jalurnya. Ganti karakter kalian ke yang hydro. Lalu hidupin semua totemnya. Ganti karakter kalian. Buat bukunya. Ada di ruangan Sidet. Karena perlu 2 token buat buka ruangannya. Yang satu lagi kalian harus selesaiin questnya Sidet. Langsung aja kita ke lokasi labirin kedua. Labirinnya ada di sini. Langsung aja ke caranya. Oh iya lupa kalau di catatan ada tipsnya. Harus dibuat simetris atau cermin dari mata pedangnya ya. Kayak gini bentuknya. Yang ini saat Evernight dan yang ini saat White Knight. Berarti kalian harus buat temboknya yang ini ke sini. Pertama kalian ubah ke mode White Knight. Setelah itu buka gerbang yang bagian sana. Lalu kalian pukul mekanisme yang ada di sini 2 kali. Biar tembok ini ke pojok sana. Lalu gerbang yang sana tutup dan gerbang yang sini buka. Lalu kalian pukul mekanisme yang sini 2 kali. Biar temboknya ke pojok juga. Tutup gerbang yang sini. Terakhir pukul mekanisme yang sana sekali. Ingat. Bentuknya harus simetris kayak tadi. Kalau udah. Ubah lagi ke mode Evernight. Ambil tokennya di chest. Langsung aja kita balik ke date. Yuk lanjut ke tempat buku kedua. Hem di mana ya? Oh iya di sini. Di sini kalian harus murutin setiap. Sigil sialnya. Tapi bukan yang di bawah ini. Untuk lokasi sigil sialnya kalian bisa ke sini. Setelah teleport kalian langsung aja ke kanan. Ntar ada tong peledak sama ruin guard. Ledakin aja. Nah di sini ya. Untuk caranya kalian pukul yang ini. Setelah itu dari mode Evernight kalian ganti ke mode White Knight. Buat aktifin yang kiri itu. Untuk switch terdekatnya ada di sini. Kalian buka dulu lalu ganti lagi ke mode Evernight. Biar bisa kebuka sigilnya. Udah gua ubah ke mode Evernight ya. Kalian aktifin aja segelnya. Jangan lupa di atas ada ruangan. Di situ ada box mora. Jangan lupa hapalin urutannya. Atau bisa di screenshot aja. Langsung kita irutin ke tadi ya. Oke udah dapet. Lanjut ke buku ketiga. Lokasinya ada di sini. Lokasinya ada di samping tebing ya. Ngi gua tunjukin lokasi pastinya. Kuesnya sama dua bayangan itu. Ntar kalian disuruh ke sini. Buat ngomong sama bayangan lagi. Bayangannya ada di batu lingkar itu. Setelah ngomong kalian disuruh aktifin ruin guard. Itu ruin guardnya. Tapi waktu itu ruinnya masih mati. Setelah aktifin ntar muncul buku di atas batu ini. Kita lanjut ke lokasi buku keempat. Lokasinya ada di sini. Di pulau tersembunyi. Untuk kesana kalian harus lewat face gate yang ada di sini. Teleport kesini dulu ya. Terima kasih. Nah yang ini Entar ada quest disini Kalian ikutin aja Kalau gak ada ubah modenya dulu Questnya cuma hidupin Totem terus lawan Finsap Letak bukunya ada disini Langsung aja ke lokasi buku kelima Pasti kalian semua bingung nyari-nyari bukunya dimana Karena letak bukunya gak ada di Enkanomia Tapi di Inazuma Di toko buku kota Inazuma Nah ini bukunya Kalau udah terkumpul semua bukunya Langsung lanjutin aja questnya Kalau udah letakin bukunya di rak Jangan lupa masuk ke cermin ya Entar kalian dapet Luxurious Chesseli sama kelima buku tadi Yaudah mungkin segitu aja Jangan lupa bantu subscribe Bantu-bantu gua gitu Jangan lupa bantu-bantu gua gitu Jangan lupa bantu 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 gua gitu Terima kasih.